Corona itu singkatannya komunitas rondo-rondo merana Kenapa kita takut? Dulu orang bercadar dibilang ninja Tapi sekarang orang pada pakai masker itu apa gak ninja? A'udhu billahi minas shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wasalamu ala asrafil amnyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajman Rabbis rahri sadari Faya sirri amri Wah lul uqdatan mil isani afqohu koli amma ba'an Berdirinya saya disini Bukan untuk menyombongkan diri Bukan mau sok syantik sana sini Bukan mau di foto Bukan mau di video Tapi mau coba tampil berani berpidato Dengan judul dibalik ujian Hadirin Walhadirat rahimahkumullah Orang yang tidak mengerti Kenapa hari berubah menjadi bulan Bulan berubah menjadi tahun Tahun berubah menjadi windu Windu berubah menjadi abad Kenapa? Ya selama matahari masih berputar Dunia berputar Dunia berputar Ya kalau dia berhenti ya kita mati Itu jawaban orang-orang yang tidak bertuhan Tapi bagi orang yang beriman Ya alam allahu ladina amamu Allah mau melihat Siapa yang imannya masih bertahan Tas sama-sama dari kulit Katanya sama-sama buatan Paris Ketika sehari Seminggu Sebulan Hari menguji keaslian Kalau benda Materi Nampak teruji keasliannya dari hari Maka iman juga begitu Siapa yang menyebut Bukan Nuriska Putri Bukan ulama Bukan ustad Allah Ta'ala yang menyebut Ya alam allahu ladina amamu Allah mau melihat Siapa yang imannya masih tetap Kenapa Allah menguji seorang hamba Apa Allah tidak tahu hamba itu beriman atau tidak Allah mau tahu Lalu kenapa diujinya Allah mau kasih tahu Kita layak atau tidak disebut beriman Kalau tukang emas Kita bawakan cincin emas Kita mau jual Kita bilang Ini asli Nah Dia tes Dia bakar pakai api Dia bilang Ini asli Kenapa dia tes Karena dia tidak tahu itu asli atau palsu Nah Allah Ta'ala menguji Setiap hari baca Mestilah diluji Mestilah diluji Desertasinya Orang yang mengaku dokter Tapi belum menulis Desertasi Berarti palsu Yang palsu tidak layak Mendapat hadiah Sedangkan para nabi Dan rasul Allah saja Diluji Bahkan ujian-ujian yang mereka rasakan Lebih berat daripada ujian yang kita alami Kita ambil contoh Dari nabi Muhammad Salam Malau dikucilkan Dibenci oleh Pamannya Abu Lahab Oleh masyarakat Difitna Dijajimaki Setiap nabi lewat Dilempari batu Hingga luka Kedua pelipisnya Tanggal Kedua gigi serinya Bedarah Kedua trompah Kayunya Bercampur Antara air mata Dan darah Lalu Nabi bersama Sang ayah Lalu nabi Tidak bisa melihat Wadah sang ayah Kemudian bersama Sang ibu Ibu meninggal Bersama sang kakek Kakek meninggal Bersama sang paman Hingga saat dewasa Hadirlah Siti Khadijah Seorang istri Yang setia Menemani Dikalah sedih Dan susah Menemani nabi Dalam berdakwah Dalam menang Maupun kalah Nggak tibalah Masanya Allah mengambil Siti Khadijah Istri nabi Muhammad Beserta pamannya Abu Talib Dalam masa yang sekaligus Dalam tahun yang sama Hingga tahun itu Disebut sebagai Tahun Dukacita Nabi Muhammad ikhlas Melepas Siti Khadijah Dan Abu Talib Tapi Manusiawi Jika nabi Muhammad Merasakan kesedihan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengisra mirotkan Nabi Muhammad Untuk menghibur Hatif dia Yang sedang sedih itu Peristiwa ini Terdapat dalam Al-Quran Quran Surah Al-Isram Ayat 1 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahdi ashram I'abdiki laylam Minal masjidil haram Minal masjidil haram Minal masjidil haram Minal masjidil aqsa Alladhi barufna Hawlahu linuriah Min ayatina Innahu huwa Samirul basir Maha suci Allah Yang telah memperjalankan Yang telah memperjalankan Hamanya Muhammad Pada malam hari Dari masjidil haram Ke masjidil aqsa Yang telah kami berkahi Sekelilingnya Supaya kami perlihatkan Yang telah kami berkahi Sekelilingnya Supaya kami perlihatkan Tanda-tanda Kebesaran kami Kepadanya Sesungguhnya Dia maha mendengar Lagi maha melihat Peristiwa isra mirot Peristiwa yang begitu Luar biasa Yang tidak bisa diterima oleh Akal manusia Akan tetapi bisa Diakini oleh hati Allah subhanahu wa ta'ala Memperjalankan Nabi Muhammad Pada malam hari Dari masjidil haram Di mekah Hingga ke masjidil aqsa Palestina Lalu naik ke tujuh Pelatah langit Kemudian Sampai ke seberotel Muntoha Hingga ke mustawa Lalu Nabi Muhammad Mendapatkan kesempatan Langsung berdialog Dengan siapa Dengan Allah Aja wa jala Lalu turunlah Perintah sholat Yang awalnya 50 kali sehari semalam Menjadi 5 kali sehari semalam Itu pun Kita masih sering ngelalai Malas mengerjakannya Kalau ditanya Mau masuk surga Atau mau masuk neraka Pasti semua jawabnya Pilih masuk surga Atau ada Ibu-ibu yang mau masuk neraka Bapak-bapak gimana? Surga atau neraka pak? Surga Suara bapak-bapaknya gak ada Kenapa? Susi Suami takut istri Pengennya masuk surga Tapi yang wajib Tapi yang wajib ditinggalkan Pengennya masuk surga Tapi maksiat terus jalan Setiap hari berkuat dosa Apa lupa? Kalau setiap detik Malaikat ati itu Bawa catatan loh Hadirin Setiap anak dan cucu Adam Pasti berkuat dosa Tapi yang paling baik adalah Orang yang bertawabat Meminta ampun kepada Allah Atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya Ada kerbau Yang semakin gemuk kerbaunya Semakin mahal harganya Tapi ada yang lebih kecil dari kerbau Lebih mahal harganya Apa dia? Burung perkutut Yang semakin bagus suaranya Semakin mahal harganya Kalau manusia Masuk surga Diukur dari suara Barangkali ayu ting ting Atau roma irama yang masuk surga duluan Lah kita-kita ini ya belakangan Surga Allah Terpentingan luas bagi siapa saja Tapi neraka Allah juga sama Tinggal kita Yang pilih jalan Mau masuk surga Atau mau masuk neraka Nah Apa modal utama ke surga? Yakni Iman Dan perbuatan baik Amal baik Selama kita berada di dunia Nah Untuk mengetahui diri kita ini Beriman atau tidak Kita ini sadar atau tidak Maka Allah menguji Kami uji dia dengan perasaan takut Ujian yang pertama Holf Takut Yang kaya takut miskin Yang senang takut susah Yang sayang pada anak takut anak mati Yang sayang pada suami Takut 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 Nah Apakah takut itu Bisa membuat seseorang menjadi kafir? Iya Saking takutnya miskin Menghalalkan segala cara Artis Inexis depan dunia hiburan Dia buka Yang seharusnya tidak dilihat oleh Hambukan mahrumnya Segini Segini Kurang pendek lagi Para pendekah hukum Disuruh ngurus beras Malah nyimbun beras Disuruh ngurus laut Jadi bajak laut Disuruh ngurus hukum Malah seperti pisau Tumpul ke atas Tajam ke bawah Kalau yang penyukur salah Mereka langsung cepat-cepat bertindak Tapi Kalau yang besar-besar salah Mereka diam Mereka pura-pura tidak tahu Inilah yang melukai rasa keadilan Setuju? Setuju Nah Walena peluhan Nafun bisya'i minal khawf Kami uji Dia dengan perasaan takut Walju' Lapar Dimana letak lapar? Di perut Berapa panjang perut? Sejengkal Sejengkal di atas pusar Sejengkal di bawah pusar Nafsu perut Nafsu syahwat Kedua-dua nafsu itu Membuat orang menghalalkan segala cara Walena kesim minal amwal Mati Sakit Takut mati Takut sakit Takut susah Takut melarat Sampai-sampai meminta kepada syetan Sampai-sampai membuat sajan Karena apa itu semua? Karena takut 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 Apa kata mereka Kita sangka punya kita? Padahal bukan punya kita Ini milik saya Ini punya saya Padahal bukan Karena sudah ada gantian baru Banyak Kalau umurnya pendek Masa kita contoh Para awliya Tidak ada rasa takut Yang hanya dengan itu Allah hancurkan Kita ambil kita ambil Kita berserah diri kepada Allah Karena semua itu datangnya dari Allah Penyakit itu datangnya dari Allah Maka Allah lah yang akan menyembuhkannya Allah lah yang akan menariknya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Jika banyak kekurangannya Saya minta maaf Dan jika ada kelebihannya Saya ikhlaskan Tidak usah dikembalikan Saya akhiri dengan pantun Wahduku di samping pagar Cukup segini dulu Karena kaki sudah gemetar Akhiru kalat Ihdina syiratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Inilah penampilan Dari Sundukan Satu Sangat Allah wakbar Terima kasih kami ucapkan Thank you so much Thank you so much